Kita punya pengalaman, pengalaman universal, semua belahan dunia, tidak ada penguasa yang bisa melawan konstitusi. Kejadian kemarin sangat memalukan. Sudah kita ingatkan di dalam rapat balik, apakah keputusan ini sudah tepat, sudah benar, sesuai dengan konstitusi. Tapi sudah kita ambil suatu kebijakan. Dan malam hari Pak, saya dapat info, inilah setiap kejadian buruk pun ada hikmah positifnya. Akan ada gelombang masa. Tapi pagi harinya Pak Andap, saya curiga. Kok pengamanan DPR begini saja, laporan kami katanya gelombang masanya besar. Makanya saya bilang, ini ada sisi positifnya. Kok tiba-tiba jam 10 paripurnanya ditunda? Ini sisi positifnya Pak. Siang hari bisa-bisanya pagar DPR diceretelin, gak ada yang menghambat. Coba zaman dulu Pak, digebuk Pak. Sorenya mahasiswa masuk, dibiarkan saja. Kalau ada gesekan dikit, saya bilang sama Pak Kapolda, ini kasihan ini Kapoldanya. Di satu pihak dia harus humanis, di pihak lain dia harus amankan ini, obyek vital negara. Kerja keras. Kesimpulannya apa Pak? Ini saya bicara apa adanya ini, saya sampaikan juga ke banyak teman-teman. Ini, mohon maaf ini, kalau gak ada Pak Prabowo, gak bisa kejadian Pak. Kesimpulannya apa? Orang yang kita anggap otoriter, totaliter, tiran, miliesteristik. Tapi kalau kita kasih kesempatan untuk berbuat baik, bisa. Gak ada Pak sejarahnya gedung DPR digoyang-goyang, dibiarin saja. Gak ada. Gak ada sejarahnya nih, Abibu Rahman, pagar hidupnya Pak. Bisa diem. Kalau gak diperintah. Saya bilang mahasiswa, iya, kalian hebat. Kalian membantu kami. Tapi kalian juga harus kasih ruang sedikit. Bahwa pemerintahan baru yang akan berkuasa, punya niatan baik untuk kalian. Nah ini kita juga berharap bisa diikuti sama pasukan. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.